Halo pembeksatan tertutup, kembali lagi bersama saya Mbak Silva Mbak Silva, selamat datang Halo, mau daftar di rumah saya Halo pembeksatan tertutup, kembali lagi bersama saya Mas Hendos Ini acara yang kalian pasti tunggu-tunggu lagi di episode kedua ini Kita tetap berada di kawasan rumah sakit mata masyarakat Yang berada di lokasinya di Surabaya Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi Dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Dari Divisi Humas Rumah Sakit Mata Masyarakat Yaitu Mbak Silva Mbak Silva, selamat datang di Rumah Sakit Mata Masyarakat Selamat datang, terima kasih Gimana kabarnya Mbak Silva? Alhamdulillah baik Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang bakal saya sampaikan ke Mbak Silva Berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat khususnya Mbak Silva, di media sosial itu rame sekali perbincangan Dan juga saya mau mengucapkan selamat kepada Rumah Sakit Mata Masyarakat Yang ternyata mendapatkan survei kepuasan masyarakat di pemerintah Provinsi Jawa Timur Khususnya Rumah Sakit Mata Masyarakat mendapatkan nilai kalau nggak salah 93,66% Selamat untuk Rumah Sakit Mata Masyarakat Hasil yang didapatkan di Rumah Sakit Masyarakat itu tidak lepas dari jeripayah teman-teman yang bekerja di Rumah Sakit Masyarakat Betul Rumah Sakit Mata Masyarakat Oke, ya begitu ya Mbak Silva ya Benar Saya mau tanya nih, formulanya kok bisa dapat nilai sedemikian itu gimana Mbak Silva? Formulanya pasti teman-teman di semuanya ya, maksudnya di semua divisi itu pasti memberikan pelayanan yang terbaik Itu kan sudah pasti ya, maksudnya semuanya pasti bekerja dengan baik, sesuai dengan SOP gitu Pasti gitu, pasti gitu Oke Layanan di Rumah Sakit Mata Masyarakat itu sendiri seperti apa sih? Dalam artian macam-macamnya apa aja? Karena kita Rumah Sakit Khusus Mata ya, jadi pelayanan yang paling banyak adalah pelayanan dengan dokter spesialis mata umum dan juga subspesialis mata Kemudian ada beberapa layanan seperti poli penyakit dalam Oh, poli penyakit dalam ada ya? Ya, kemudian ada lasik juga Oh, ada lasik ya? Betul, ada poli klinik yang di reguler, ada yang di VIP juga, ada juga IGD Bagaimana sih Mbak caranya mendaftar di Rumah Sakit Mata Masyarakat atau kita wajib datang atau bolehkah secara online? Karena kebanyakan rumah sakit-rumah sakit sekarang kan banyak online, gimana Mbak? Kalau mau daftar di Rumah Sakit, mau berkunjung ke sini ya untuk pemeriksaan mata Kita kan ada dua poli nih, ada dua klinik, ada poli reguler, ada poli yang VIP Kalau yang poli reguler, pendaftarannya bisa secara langsung, bisa juga melalui online gitu Kalau yang online bisa akses di RSMM Jati Mobile Bisa download aja ya di App Store Oh, ada? Udah ada di aplikasinya? Ya, betul di Play Store atau kalau untuk pengguna iPhone Bisa pakai Google aja nanti muncul, registrasi online RSMM nanti muncul seperti itu Itu tumpang tingginya sama yang offline gimana? Kalau tumpang tingginya sama yang offline, pasti nanti ada kuotanya yang online berapa, yang offline pasti berapa gitu Jadi ada kuotanya pemirsa jadinya nggak usah ragu untuk dendaftarkan secara online ataupun offline Karena semua itu udah ada sistematisnya sendiri Iya, kalau yang BBJS, bagi peserta yang BBJS bisa pakai mobile JKN Oh, bisa pakai mobile JKN Terus, jam buka loket pendaftaran? Kalau jam buka loket pendaftaran tadi ada yang poli reguler hari Senin sampai Kamis dari jam 7 sampai jam 12 siang Kalau hari Jumat, jam 7 sampai jam 11 Untuk yang poli VIP, itu dari yang poli VIP pagi, ya sama seperti poli reguler Senin sampai Kamis dari jam 7 sampai jam 12 siang untuk hari Jumat, jam 7 sampai jam 11 siang Kalau yang VIP pagi hari Sabtu, itu jam 8 sampai jam 11 Sabtu bisa ya? Bisa Kemudian untuk yang sore kita juga ada Oh, sore juga ada Jadi kalau sore di hari Senin, itu kita jam 1 sampai setengah 3 Kalau di hari Selasa, jam 2 sampai jam 3 sore aja Tapi kalau Rabu sampai Jumat, Rabu, Kamis, Jumat, di sore kita di jam 2 sampai jam 4 sore Terus, cara pendaftaran untuk pasien VIP itu sendiri seperti apa, Mbak? Kalau pasien VIP, kan kita buka tuh tiap Senin sampai Jumat pagi ya Bisa langsung datang aja kalau misalnya memang ada geluhan pada mata Tapi untuk subspesialis tertentu, misalnya ingin periksa di poli retina Atau misalnya dengan dokter glucoma Atau dengan dokter yang mau lasik seperti itu Itu bisa appointment gitu Perjanjian dulu misalnya mau periksa anak saya gitu misalnya Appointmentnya bisa melalui nomor WA Poli VIP di 0815 1115 1000 Oke, jangan lupa dicatat pemerintah ya Nanti ada di layar yang kita tampilkan ya Jadi bisa WA di situ di jam kerja Oh, jam kerja ya? Jam kerjanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Mulai jam 7 sampai jam 3 sore Oh, jam 7 sampai jam 3 sore Jadi di WA aja nanti kalau sudah ada balasan, ada urutannya, nanti bisa datang sesuai dengan jam perjanjiannya Oh, jam perjanjian Terus, syarat menggunakan BPJS itu apa aja, Pak? Iya kan kita memang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya Jadi syarat utamanya memang harus ada surat rujukan yang tertuju ke rumah sakit mata Karena kita tipe B, jadi memang ada beberapa yang tidak bisa langsung ke sini Mungkin fasilitas kesehatannya harus berjanjang Jadi harus ada rujukan yang dari rumah sakit baru ke sini Berarti ya tetap ya kita mengikuti prosedur BPJS Tapi nggak perlu misalnya nggak bawa rujukan ya gitu Nggak perlu kalau memang sudah mengurus rujukan tapi tidak membawa secara fisik Nggak masalah Biasanya kalau sudah punya mobil JKN atau misalkan melalui online aja sudah muncul biasanya gitu Sekarang ini pertanyaan lagi Kalau tanpa BPJS, apakah rumah sakit mata masyarakat itu juga kerjasama dengan asuransi-asuransi lain, Pak? Iya, jadi RSM ini sudah bekerja sama dengan beberapa asuransi swasta gitu ya Ada Mandiri In Health Oh Mandiri In Health Betul, ada ya ke Stelkom Ada ya ke Pertamina juga Ada Pertamina juga Ada IOM, jadi kita juga menerima pasien dari imigrasi Pasien-pasien yang dari imigran itu Oh kita juga udah kerjasama di sini ya? Betul, kita sudah kerjasama Kemudian ada PJB, PWN Santropor sekarang ya Yang di Ketintang itu kita sudah kerjasama juga Oh sudah kerjasama lah pemirsa Wih benar-benar istimewa sekali rumah sakit mata masyarakat Pantes nilai kepuasan rumah sakit mata masyarakat itu di masyarakat Jawa Timur itu sangat istimewa sekali Terus ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama pemirsa Biaya pendaftarannya itu sendiri berapa? Kalau di poli yang spesialis itu sekitar Rp80.000 Tapi kalau pemeriksaannya di poli subspesialis misalnya poli mata anak atau poli infeksi seperti itu biasanya biayanya Rp95.000 Ya kalau di poli VIP itu untuk dokter yang spesialis mata aja Spesialis mata umum biayanya Rp175.000 Kalau yang subspesialis Rp185.000 Itu sesuai tarif perda terbaru ya Oh sesuai tarif perda ya Kita tarif sesuai perda Jadi bukan rumah sakit mata masyarakat yang menentukan Tapi semua itu sudah ada aturannya Karena rumah sakit mata masyarakat Jawa Timur Di bawahnya Provinsi Jawa Timur Tapi itu sudah biaya pemeriksaan aja yang belum biaya tindakan dan obat Oh itu biaya pemeriksaan aja ya Sudah ketemu sama dokternya, sudah pemeriksaan Layanan unggulan untuk rumah sakit mata masyarakat itu apa aja? Kita sudah subspesialis ya kebanyakan Jadi ada lasik, ada subspesialis mata anak dan istirabismus Ada subspesialis infeksi dan imunologi Ada subspesialis retina, glukoma juga sudah ada Rekonstruksi dan okuloplasty, onkologi itu juga sudah ada Itu komuniti ophthalmologi juga ada Terus kembali lagi yang tadi Pembayaran di rumah sakit mata masyarakat itu apa harus cash kah? Apa bisa lewat transfer atau lewat mesin EDC kah? Bisa langsung bayar tunai, kemudian transfer juga bisa, EDC juga bisa Kalo kartu kredit masih belum ya? Kartu kredit belum ya? Belum, belum Padahal itu pemirsa banyak yang bertanya SopiPay belum? SopiPay belum Padahal itu perlu, biasanya kalo lasik kan biayanya lebih tinggi Maksudnya estetik kan, biasanya orang-orang itu pengennya menggunakan kartu kredit Siapa tau next itu bisa diagendakan untuk kita Semoga kita bisa bekerja sama ada yang mau seperti itu ya Jadi bisa dicicil gitu loh pembayarannya Mungkin biar lebih memudahkan para pemirsa yang punya lasik Layanan unggulannya tadi, Mbak Silva, saya mau tanya Berarti di rumah sakit mata masyarakat itu bukan cuma satu Intinya pemeriksaan mata ada katarak, ternyata banyak ya? Iya, subspesialisnya banyak, jadi ternyata penyakit mata itu nggak cuma katarak aja Nggak cuma pakai kacamata aja gitu ya Ternyata ada yang retina, ada yang glukum, ada yang mata-mata infeksi Jadi banyak ya, penyakit mata itu banyak Bukan cuma mata-mata hanya katarak aja, minus aja, lasik aja Ternyata ada sub-nya Jika ada pasien yang berminat operasi, Mbak Bagaimana prosedurnya? Tolong dijelaskan, Mbak Biar masyarakat juga tahu Kadang kan orang kalau udah pembahasan tentang operasi itu udah takut Mungkin dengan acara ini, pemirsa yang sudah diwajibkan untuk operasi Atau tindakan bedah di mata itu biar tidak takut gitu Yang jelas pastinya datang dulu untuk periksa ya Maksudnya pemeriksaan mata itu sangat penting juga kan Nanti dari hasil pemeriksaan dengan dokter Tata laksananya seperti apa, tindakannya harusnya apa, mau operasi Atau misalkan diterapi dulu, misalnya Kan ada tuh terapi-terapi kayak laser, seperti itu kan juga ada tergantung penyakitnya apa Nah itu nanti pasti dijadwalkan Rumah sakit mata masyarakat ini kan selalu update terus, update terus, update terus Nah sekarang saya mau tanya, pelayanan terbaru dari rumah sakit mata masyarakat itu apa? Biar masyarakat itu, oh rumah sakit mata masyarakat ini loh sudah dapat melaksanakan pelayanan ini loh ternyata gitu Kalau yang terbaru, paling terbaru itu lasik ekstra Oh lasik ekstra Kan sudah sering tahu tentang lasik ya Maksudnya lasik itu salah satu solusi untuk bebas kacamata Bebas kacamata ya Betul kan ya Bebas kacamata benar sekali Salah satu solusi untuk bebas kacamata Nah, di lasik ekstra itu memang ada beberapa, ini mungkin yang lebih tahu teman-teman di medis Cuman secara garis besar, kalau misalnya ada yang mau lasik tapi tidak bisa karena ketebalan kornihan tipis atau seperti apa Nanti ada prosedur sendiri namanya lasik ekstra Oh lasik ekstra ya, baru tahu juga saya ada lasik ekstra itu namanya ya Bagaimana cara mendatarkan lasik itu? Kalau lasik dan lasik ekstra sama nanti pendaftarannya kan di poli VIP Oh di poli VIP ya Tapi sebelum pendaftaran disarankan untuk melakukan pemeriksaan prelasik dulu namanya Oh prelasik ya Untuk prelasik itu bisa di hari Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat, itu dibedakan ya antara pelayanan Nanti di poli VIP sendiri Oh beda sendiri ya, jadi tidak campur sama pelayanan umum lainnya ya Tapi ada pelayanan di poli VIP namanya lasik termasuk di dalamnya itu nanti datangnya agak pagi aja Iya, sekitar jam 7 atau jam 8 karena pemeriksaan prelasik kan lama tuh Oke Jadi harus sabar juga ya Iya betul, terus satu lagi sih kalau pemeriksaan prelasik misalnya ada yang mau prelasik Setidaknya kalau pakai softline itu bisa lepas softline dulu selama kurang lebih 2 minggu Nah itu, para pemirsa yang mau lasik yang pengguna softline harus dilepas dulu selama berapa? Softline nya dilepas dulu selama kurang lebih 2 minggu Selama 2 minggu ya Iya Jadi ini tidak boleh pakai softline dulu Pakai kacamata dulu Pakai kacamata dulu ya, oke Terus, di rumah sakit mata itu apa ada pelayanan rawat inapnya mbak? Ada, kalau rawat inap ada sih untuk apa namanya Diagnosa tertentu yang memerlukan, tindakan tertentu yang memerlukan rawat inap Kita sudah ada rawat inap Oh ada rawat inapnya juga ya, jadinya 24 jam juga ya rawat inapnya ya? Iya, dari kelas 1 sampai VIP ada Oh ada, kelas 1 sampai VIP? Iya Termasuk BPJ juga Kelas 3, 2, 1, VIP Rumah sakit mata masyarakat ini memang selalu update Baik pelayanannya dan juga infrastrukturnya Makanya bisa mendapatkan predikat terbaik nomor 2 Iya, untuk pelayanan di masyarakat Nomor 1, karena diatasnya ada bagian lain kan, di luar medis kan Istimewa sekali rumah sakit mata masyarakat Terus, terkait penunjang di rumah sakit mata itu, apakah ada labnya? Ada Apakah ada radiologinya atau macam-macam? Coba dijelaskan Kalau radiologi masih didiagnostik ya Jadi ada pemeriksaan diagnostik untuk mata khususnya Ada pemeriksaan USG mata, OCT, fotofundus, pemeriksaan untuk lapang pandang Seperti itu ada di, termasuk laser-laser yang dibutuhkan oleh tindakan-tindakan yang sesuai dengan diagnosa mata Itu ada di RSMM, termasuk yang ini, untuk bayi-bayi yang bayi prematur itu juga ada Berarti bukan cuma dewasa saja, tapi anak kecil, dari bayi, dari nol ya? Iya, sampai orang tua ada untuk pemeriksaan itu Untuk pemeriksaannya, jadi sudah ada dokter khusus yang menangani mata untuk bayi dan anak juga ya? Iya, nanti ada di polipediatrik Oh, ada polipediatrik Terus? Pediatrik dan serabismus Pediatrik dan serabismus, juling-juling Iya Kalau serabismus itu juling pemirsa Jadi, terus ini Kalau memang ada rawat inap, berarti ada jam besuk Jam besuknya itu jam berapa saja? Jam besuk kalau siang itu jam 11 sampai jam 1 Kalau sore dari jam 5 sore sampai jam 7 malam Oh, 7 malam Iya Nanti hari Sabtu, Minggu, dan hari libur sama, jamnya sudah sama Saya lihat tadi pas di depan ada pelang UGD Memangnya rumah sakit mata masyarakat itu menangani pasien UGD khusus mata atau umum juga? Kita menangani pasien UGD untuk mata dan juga untuk umum, untuk penanganan sementara ya Maksudnya penanganan awal itu kita bisa menangani sebelum dirujuk Terus caranya daftar gimana? Untuk UGD? Apa langsung datang saja? Kalau UGD kan pasti kasusnya kegawat daruratan ya Jadi bisa langsung datang saja, jam bukannya juga 24 jam, sudah ada tenaga kita, tenaga dokter dan juga perawat yang standby disana 24 jam Calon pasiennya datang lebih jam pelayanan Nah, biasanya kan tiba-tiba datang aja udah tutup, loket dan sebagainya, itu gimana Pak menghadapinya? Nanti kita pasti dilakukan, maksudnya kita pasti tanya dulu ya, ini keluhannya apa, kalau keluhannya memang termasuk kegawat daruratan, nanti bisa masuk lewat IGD Tapi kalau misalnya hanya untuk periksa di poli, menggunakan biaya sendiri bisa, ada kan ada VIP sore seperti tadi saya sebutkan, atau misalkan tidak mau VIP nih maunya yang direguler aja ya bisa datang besok paginya Tapi pasti kita tanya dulu ya, misalnya keluhannya apa, apakah termasuk keluhan yang kondisinya gawat atau tidak gitu Nah, ini pertanyaan terakhir, masih lupa Jadi kalau pemirsa Time to Talk ingin mengetahui informasi lengkap tentang Rumah Sakit Mata Masyarakat, itu dimana? Bisa langsung di web Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur di rsmm.jatimprov.go.id Atau bisa melalui nomor telepon kami di 031-820-10000 Atau melalui CTBA juga bisa di nomor 081-51-110-1000 Atau juga bisa lewat sosial medianya Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur di Instagram Ada alamatnya at rsmm underscore jatim atau youtube rsmm Nih, nanti kan kita tayang juga tuh ya, ini youtube di rsmm Jawa Timur Kemudian di tiktok juga ada, namanya juga sama rsmm Jawa Timur Oke, Mbak Silva Mungkin ini kan Rumah Sakit Mata Masyarakat udah mendapatkan predikat pelayanan terbaik dan unggulan Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa, semuanya khususnya pemirsa Jawa Timur Iya, kami mengucapkan terima kasih ya atas apresiasi dari Bapak Ibu Pengunjung di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Yang sudah scan barcode, kemudian di klik-klik kepuasannya kita juga Kemudian ada yang juga komplain juga kan ke rsmm Itu juga menjadi apa ya, istilahnya masukan kita untuk terus membangun Atau merencanakan yang lebih baik untuk pelayanan yang terbaik Untuk pengunjung di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Pesan kita cuma satu Mbak Silva, yaitu mendapatkan lebih gampang daripada mempertahankan sebuah pelayanan Itu adalah PR dari Rumah Sakit Mata Masyarakat itu sendiri Terima kasih Mbak Silva, sudah bersedia hadir di tempat ini Dan mudah-mudahan informasi yang kita share hari ini Bisa bermanfaat buat pemirsa Time to Talk sekalian Slogannya RSMM masih ingat ya? Masih, kita bareng-bareng ya RSMM, helping you to see better